Intro Oke, seperti yang terjadi pada edisi yang sebelumnya Superman Injustice mempersilahkan John Kane untuk memantau perkembangan ataupun perbedaan dari dunia asalnya John Kane dengan dunianya si Superman Injustice yang baru saja dibangun selama ini Pantas saja dunia ini menjadi sepi tidak ada kerusuhan ataupun ledakan bom ataupun senjata api yang ada hanyalah teriakan anak bayi dan pada saat John Kane menyelamatkan seorang bayi ibu bayi itu pun menjadi ketakutan karena melihat simbol dari Superman Hal ini menyeratkan John Kane Ternyata penguasa di bumi ini adalah Superman Sedangkan Batman adalah pemberontak yang berhasil mengecoh sebagian Superman rezim ke Star City yang ternyata tidak diserang oleh para pemberontak insurgents Damian kecewa dengan John Kane Disinilah kemudian John Kane mengetahui kisah yang terjadi antara Batman dan Damian terkait kematian Dick Grayson di bumi Injustice Selain itu, Superman Injustice juga berjanji kepada John Kane bahwa dia akan mengembalikan Superman Val Zod dan Red Ternado dari Phantom Zone yang selanjutnya cerita pun akan terungkapkan pada video ini Inilah ulasan cerita video komik Adventures of Superman John Kane yang berada di era Dawn of DC Semoga kalian menyukai video yang aku narasikan ini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan makin sukses setiap harinya Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia untuk hadir di video ini Kepada yang belum subscribe Ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja Tidak lebih dari itu Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe Kalian sangat luar biasa Edisi keempat ini dibuka dengan menampilkan markas Superman regime yang ada di Hall of Justice John Kane terlihat berbicara dengan Saber Nah di saat itu Superman bersama Wonder Woman memberitahunya Bahwa mereka harus keluar ke bumi Karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan bersama Sinestro Tentu saja hal ini membuat John Kane menjadi bertanya-tanya Dengan keadaan yang terkejut Kenapa mereka bekerja sama dengan Sinestro Padahal Sinestro di dunia asalnya adalah seorang penjahat Baik Saber ataupun Superman hanya menjelaskan bahwa Sinestro selama ini telah banyak membantu mereka Yang kemudian Superman pun memintanya untuk tetap tinggal di Hall of Justice saja John Kane pun menyetujuinya Meskipun ini bukanlah mimpi Pada kenyataannya Justice League yang ada di dunia ini Bekerja sama dengan penjahat dan dia adalah Sinestro Namun setelah Superman Rezim pergi Tentu saja tinggallah dia sendiri John Kane pun kemudian bertanya-tanya Untuk selanjutnya bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan dunia ini Yang kemudian dia pun ingin pulang ke dunia asalnya Dan di saat itu juga tiba-tiba Dia tidak sengaja melihat Lex Luthor Botox yang masuk ke sebuah truk Karena merasa ada yang aneh dan penasaran Si John Kane pun terpaksa mengikutinya Ternyata Lex Luthor si botak licin ini Mengendarai mobilnya menuju ke markas persembunyian para pemberontak insurgens Yang ada di bawah tanah untuk bertemu dengan Batman dan yang lainnya Dimana juga sebenarnya si Lex Luthor Botox ini Membawa mayat Ultraman dan menunjukkan kepada mereka sebuah perangkat khusus Dimana perangkat itulah sebagai penguras energi yang terpasang di lambang kostumnya si Ultraman Yang ada di dadanya Perangkat itu juga yang menguras kekuatan para Superman yang telah dibunuhnya Dimana juga pada kesempatan ini Luthor juga menjelaskan dengan perangkat yang ada di dada mayat Ultraman tersebut Maka tim pemberontakan dapat menggunakan alat itu untuk menghentikan kekejaman Superman Injustice Tiba-tiba John pun datang di markas rahasia pemberontakan Dia langsung menuduh Lex Luthor Ya sama saja seperti yang ada di dunianya Yang selalu terobsesi untuk menghancurkan Superman Tentu saja dengan kehadirannya Membuat para pemberontak yang lainnya langsung menyerangnya Harley Quinn, Catwoman, dan Batgirl menyerang dan memukul John Kane John Kane dapat menghindari pukulan mereka Di sini dia menjadi heran Kenapa mereka? Hmm, sepertinya sangat kuat Meskipun Batman yang berhasil menahannya Dan John Kane mencoba untuk menjelaskan semua ini Tiba-tiba Batman dengan mudah langsung membantingkan tubuhnya ke lantai John Kane pun terkunci Tubuhnya ditahan oleh anggota insurgens yang lainnya Menyatakan kepada mereka Kenapa mereka itu memiliki kekuatan super? Sama seperti yang dimiliki Damian Wayne Meskipun Luthor melarang Batman Batman malah menghantamkan pukulannya ke wajah John Kane dengan kekuatan penuh Hanya saja tubuh John Kane tidak bergerak sama sekali Sehingga membuat Harley dan Catwoman menjadi bertanya-tanya Tangannya si John Kane mengeluarkan sinar energi listrik Dan itu tentu saja tanpa disadari oleh John Kane sendiri Secara naluriah dirinya telah mengaktifkan kekuatan energinya yang berasal dari dalam tubuhnya John Kane pun terpaksa meledakkan energi kekuatan super yang ada di dalam tubuhnya Ya insurgens pun terpelanting ke berbagai arah Namun ketika Bird Girl mencoba untuk kembali menyerangnya Dengan secepatnya si John Kane memintanya untuk menghentikan langkahnya Memberitahunya di dunia asalnya Mereka adalah teman dan rekan partnernya juga bersama Nightwing Yang di saat ini masih hidup dan sehat-sehat saja Yang juga pernah memiliki kucing peliharaan yang bernama Beat Wing Yang selanjutnya si John Kane pun memberitahu mereka semua Sebenarnya dia tidak ingin berkelahi Dan hanya mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi di bumi ini Tiba-tiba si Alfred Pennyworth datang menghampirinya Dan menyarankan mereka semua untuk menahan serangannya kepada John Kane Beberapa saat kemudian Alfred menyajikan teh minuman Mereka semua ya menikmati sajian teh dari si Alfred Selanjutnya pun juga si Luthor menjelaskan kepada John Kane Dulunya dia pernah menjadi teman Clark Kane yang ada di bumi ini Dan telah mencoba untuk menjauhkannya dari jalan kesesatan dan kegelapan yang telah dipilihnya Semua itu semenjak peristiwa pertama insiden kematian Lois Lane yang mengandung putranya Luthor pun menyadari bahwa Superman harus segera dihentikan Semua itu dapat kita lihat dalam peristiwa Injustice Gods Among Us Year One Yang kemudian si John Kane pun mencurigai Lex Luthor Kenapa membawa tubuh Ultraman itu kepada orang-orang Batman Disinilah kemudian si Lex Luthor Botox pun hanya bisa menjawab Dia sebenarnya juga berpihak kepada Batman Dan semua itu usaha yang dia lakukan untuk dapat menyadarkan Superman Lex Luthor si botak licin ini pun kemudian meminta si John Kane Untuk membantu tim pemberontakannya Batman John Kane pun menanggapi Mana mungkin dia harus berseteru dengan ayahnya Namun si Batman mengingatkannya Superman Injustice bukanlah ayahnya Superman Injustice lah yang telah membunuh Lois dan Janine yang di dalam kandungannya Catwoman pun menjelaskan lebih detail apa yang disampaikan Batman tersebut Dimana peristiwa kematian Lois membuat Superman menjadi diktator Seperti yang sekarang ini Awalnya itu disebabkan oleh karena tipu dayanya Joker Sebagai trik darinya agar Superman membunuh Lois Lane Nah bagaimanapun juga Dari semua keterangan yang mereka sampaikan itu John Kane masih tidak yakin dan percaya Batman dan yang lainnya adalah orang yang baik Mengatakan kepada Batman Yang gagal membuat si Superman Injustice dan Damian Wayne Di saat-saat menyedihkan mereka Dimana Damian merasa terpukul atas kematian Dick Grayson Dan apapun semua itu saat ini Bagi John Kane adalah Menyikapi dan menyelidiki masalah yang terjadi di antara kedua tim yang berbeda pandangan ini Yang selanjutnya John Kane pun pergi meninggalkan tempat persembunyian Insurgence Setibanya di Hall of Justice dengan cara diam-diam Ternyata si Damian pun menghampirinya John Kane pun menyatakan kepada Damian Di dunia asalnya mereka itu adalah teman yang baik dan sangat-sangat akrab Dan mencoba menghibur Damian tentang kematian Dick Grayson Namun Damian menyatakan kepada John Kane Pada faktanya mereka bukanlah teman yang ada di dunia ini Damian pun juga menyebutkan Meskipun Superman Injustice mempercayai John Kane Tapi Damian belum bisa menerima dan mempercayainya Dengan diam-diam si Damian ini menempelkan sebuah pelacak ke tubuhnya John Kane Dan sebelum pergi dia sempat mengingatkan John Kane Dia akan membunuh John Kane jika mencoba untuk mengkhianati Superman Setelah kepergiannya Damian John Kane pun menjadi bertanya-tanya dengan semua masalah ini Jika begitu kepada siapa lagi nih yang harus dia dapat berbicara mengenai masalah ini Padahal di dunia ini tidak ada satupun yang mengenalnya Tiba-tiba dia pun teringat dengan satu orang yang ada di dunia asalnya Mungkin ya orang itu ada juga di dunia ini Yang selanjutnya si John Kane pun terbang ke Gamera Untuk mencari Jainakamura yang berasal dari bumi ke-49 Ya berharap lah untuk mendapatkan perspektif Seseorang yang tidak memihak dan netral di antara dua tim yang berbeda pendapat Menurutnya si John Kane Si Jainakamura adalah orang yang tidak membawa kesedihan dan rasa sakit Para pahlawan yang ada di dunia ini Di saat John Kane berhasil menemukan Jainakamura John pun meminta untuk berbicara dengannya Tentu saja Jai yang awalnya heran siapa orang itu Menjelaskan kepada si John Kane Superman di dunia ini adalah seorang diktator yang brutal dan kejam Dan si Superman juga lah yang telah membunuh Green Arrow dan Black Canary Hanya saja ketika Jai bertanya kepada John Kane Mengapa John datang untuk bertemu dengannya dan bertanya mengenai Superman Rezim John Kane pun dengan keadaan yang malu-malu menjawab di dunianya Mereka berdua itu memiliki hubungan yang romantis Tentu saja hal ini membuat Jai menjadi terkejut Apakah ini sedikit aneh dan tidak lazim Namun dalam benaknya Jai pun mengakui Dia juga memiliki hal yang sama dengan John Kane Namun untuk melampiaskan sosok Jai Nakamura yang berasal dari dunia asalnya si John Kane Jai pun memintanya untuk dapat memeluk si John Kane John Kane tentu saja tidak keberatan Setelah berpelukan ya si John Kane pun pamit dengan Jai Sebelum pergi Jai Nakamura pun menggoda John Kane Agar ya sempatlah mereka bisa berciuman gitu lah sebelum berpisah gitu Nah untuk menanggapi hal ini si John Kane pun menolaknya Karena dia masih menghargai pacarnya yang asli di dunia asalnya Yang kemudian John pun memutuskan untuk pergi Dan untuk sekarang dia pun tahu dan mengerti apa yang harus dia lakukan berikutnya Namun di saat dia pergi Dan ini tentu saja dia tidak mengetahui di apartemennya Jai Nakamura yang sedang terjadi Si Jai Nakamura ini mengira John Kane kembali lagi ke apartemennya Yang datang ternyata adalah Robin Damian Wayne Yang langsung meminta keterangan Jai Nakamura Untuk mengetahui apa yang barusan dikatakan John Kane kepadanya Dan cerita ini pun bersambung Oke untuk selanjutnya Langsung saja layakan kalian beralih ke cerita edisi yang selanjutnya Linknya itu ada di dalam deskripsi video Dan akhirnya pembahasan komik Adventures of Superman John Kane Yang ada di era Dawn of DC Tepat kali ini ada di edisi yang keempat Harus sampai disini Nah salam hormat dari aku sendiri Jimmy Brandstorming Jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!